Terima kasih Terima kasih Berdoa Tidak di makam Setelah saya sholat Berarti kita mendoakan orang tua Tidak datang ke makam Bedanya itu Kalau doa Berdoa dengan ziarah ke makam Berarti fisik kita ada disana Dikubur di makam itu Kita berdoa disitu Mendoakan orang tua Setelah masuk Assalamualaikum ya ahladiyar Minal mu'minin Wal muslimin dan seterusnya itu Kemudian kita mendoakan orang tua kita Itu bedanya Kalau kita tidak ke kuburan Setiap babi sholat kita mendoakan Berarti kita tidak datang Kemakam ke kubur Namun kalau yang ditanyakan Terkait dengan ziarah nabi Ke kubur ibunya Tadi Dalam sabda nabi Dalam hadis disebutkan An nabi hurairah taqol Dari abu hurairah Dia berkata Zaran nabi Sallallahu alaihi wasallam Qobro ummihi Dahulu nabi Sallallahu alaihi wasallam Pernah berziarah Ke kubur ibunya Ketika berziarah itu Fabaka wa abka Man hawlahu Tiba-tiba nabi menangis Dan tangisan nabi ini Menyebabkan Orang-orang yang ada Di sekeliling nabi Pada waktu itu Juga ikut menangis Fakala Kemudian nabi bersabda Kenapa kok beliau menangis Istakdhan tu rabbi Fi an astaghfirolaha Falam yu'zan li Aku mohon izin kepada Tuhanku Yaitu kepada Allah Agar aku diizinkan Memohonkan ampun Atas dosa-dosa ibuku Namun Tuhanku Belum mengizinkanku Tidak mengizinkanku Kenapa nabi tidak diizinkan Karena ibunda beliau Meninggal dalam keadaan Tidak beriman Tidak dalam keimanan Maka ketika memohon Kepada Allah Mohon izin Agar diizinkan Memohonkan ampunan Untuk ibundanya Tidak diberi izin oleh Allah Maka nabi menangis Kemudian setelah itu Aku mohon izin kepada Allah Agar Mengizinkan aku Berziarah ke Kubur ibuku Maka aku pun diizinkan oleh Allah Fazurul kubura Sekarang Berziarah lah Kubur Kalian semua Berziarah lah Kubur Tapi tujuan utamanya Fa'innaha Tuzakirul maut Karena ziarah kubur itu Mengingatkan kita Akan kematian Kubur orang tua Juga boleh Kuburnya Preman Juga boleh Kuburnya orang soleh Juga boleh Inti dari Ziarah kubur Adalah Duzakirul maut Mengingatkan Tentang kematian Mau kuburnya Siapapun Silahkan Ziarah kubur Tujuan utamanya Mengingat kematian Oh sebentar lagi Saya juga akan Ditanam Seperti beliau Beliau ini Sebentar lagi Saya akan Ditanam Di dalam tanah itu Terputuslah Semua Kesenangan dunia Yang saat ini Bisa aku rasakan Cepat atau lambat Aku pun akan Seperti mereka Menyusul mereka Dan itu Satu kepastian Cepat Atau lambat Maka tujuan utama Dari ziarah kubur Mengingat Mati Nah Maka Maka Nabi Dulu Dilarang Oleh Allah Nabi Mohon izin Kepada Allah Memohonkan Ampun Atas dosa-dosa Ibundanya Tapi Allah Tidak izinkan Falam Yuk dan Li Karena Ibunda Nabi Seto Meninggal Tidak dalam Keadaan Beriman Tidak dalam Keimanan Maka Nabi Tidak diizinkan Oleh Allah Memohonkan Ampun Atas dosa-dosa Beliau Tetapi Ketika Mohon izin Untuk Ziarah Diizinkan Setelah itu Nabi Perintahkan Sebagai pendidikan Pengajaran Kepada Umat beliau Fazurul Kubur Ziarahlah Kubur Fa'inna Khadudakdirul Maut Dengan Kamu Berziarah Kubur Nisaya Kamu Akan Ingat Mati Mangkana Lil Mauti Zakiran Kana Lil Mauti Musta'id Dan Siapapun Yang Terhadap Kematian Selalu Ingat Nisaya Terhadap Kematian Dia Juga Selalu Siap Ya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Baik Ada lagi Set